Kelompok 1, Universitas Islam Negeri Cumber, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Mata Kuliah Penelitian Tindakan Kelas, Dosen Dr. Imron Fauzi MPDI, Nama Kelompok, Subaida Sindinur Maulida, Ofi Wulandari, Safia Milayadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zubaida, NIM T2019-1051, Mahasiswi Aktif, UINHAS Jember, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Di sini, saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai review jurnal yang telah kelompok kami lakukan. Sebelumnya, apa sih review jurnal itu? Review jurnal merupakan sebuah kegiatan untuk memberikan penilaian terhadap bahasan dan juga potensi dari artikel jurnal. Kemudian, apa saja sih yang harus ada di dalam review jurnal tersebut? Nah, di dalam review jurnal tersebut harus mencakup 14 komponen. Yang diawali dari judul, nama penulis, nama jurnal, volume, nomor dan halaman jurnal, tahun, link download jurnal, latar belakang masalah, Tujuan penelitian, metode penelitian, subjek dan objek penelitian, hasil penelitian, kelebihan penelitian, kekurangan penelitian, dan yang terakhir yaitu diskusi atau rekomendasi. Oke, sekarang kita langsung saja untuk mereview jurnal. Di sini, jurnal yang kami angkat merupakan jurnal internasional. Judul jurnal yaitu Improving Problem Solving Skills and Self-Regulated Learning of Senior High School Student Truck Scientific Applied Using Quantum Learning Strategies Atau meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan kemandirian belajar siswa SMA melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan strategi quantum learning. Kemudian, nama penulis dari jurnal ini yaitu M. Sudirman, S. Fatimah, dan A. Jupri. Nama jurnal yaitu International Journal of Science and Applied Science Volume 2, nomor 1, halaman 249-255, tahun 2017, dan link download. Nah, link download ini berisi halaman situs atau web yang mana apabila dibuka akan menampilkan jurnal yang kita review. Yang selanjutnya yaitu latar belakang masalah. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kemampuan pemecahan masalah siswa secara matematis dalam pembelajaran matematika. Tujuan pemecahan masalah ini untuk membantu peserta didik dalam menuntaskan dan menyelesaikan ketika mereka sedang menghadapi dan juga mengerjakan soal-soal matematika. Selain itu, kemampuan pemecahan masalah ini juga dapat membantu peserta didik untuk berpikir secara kritis dan analitis dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam kegiatan pembelajaran, peserta didik dituntut untuk memiliki self-regulated learning. Apa sih self-regulated learning itu? Self-regulated learning yaitu kemampuan siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran yang didorong melalui motivasi diri untuk mencapai prestasinya dengan baik dan optimal. Maka dapat dikatakan bahwa pemecahan masalah atau problem solving ini dan juga self-regulated learning merupakan hal yang penting untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Kemudian, yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan pemecahan masalah peserta didik dalam pembelajaran matematika. Yang selanjutnya, yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan pemecahan masalah siswa dalam pembelajaran matematika melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan strategi pembelajaran quantum learning. Dan tujuan yang kedua, yaitu untuk mengetahui pembelajaran self-regulated learning siswa dalam pembelajaran matematika melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan strategi pembelajaran quantum learning. Yang selanjutnya, yaitu metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah kuasi eksperimen dengan rancangan pre-test, post-test, kontrol, grup, desain. Ada pun kelompok eksperimen menggunakan pendekatan saintifik dengan menggunakan strategi pembelajaran quantum learning. Dan kelompok kontrol menggunakan pendekatan saintifik. Ada pun pengukulan data yang diambil dalam penelitian ini, yaitu menggunakan tes kemampuan pemecahan masalah dan self-regulated learning. Selanjutnya, yaitu mengenai subjek dan objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari dua kelas, yaitu siswa kelas 11 SMAN 14 Bandung yang terdiri dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen menggunakan pendekatan saintifik dengan menggunakan strategi pembelajaran quantum learning. Dan kelompok kontrol menggunakan pendekatan saintifik. Yang selanjutnya, yaitu hasil penelitian. Pada hasil penelitian ini, peneliti menggunakan tes kemampuan pemecahan masalah matematika. Pada hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan berbagai peserta didik, peneliti menemukan bahwasannya banyak terdapat rasa malas atau kurangnya sikap belajar mandiri dari seorang peserta didik itu sendiri. Artinya, peserta didik cenderung kepada apa yang dijelaskan oleh guru ketika di dalam kelas. Sehingga kurangnya inisiatif dari peserta didik itu untuk belajar secara mandiri ataupun berkelompok dengan tujuan untuk menambah pengetahuannya atau wawasannya. Nah, pendekatan saintifik yang dianggap mampu untuk menjadikan peserta didik tersebut aktif, yaitu dengan menggunakan strategi pembelajaran quantum learning. Strategi quantum learning yaitu merupakan salah satu strategi pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk mengikuti atau mau dalam pembelajaran dalam keadaan yang lebih menyenangkan dan nyaman. Strategi pembelajaran quantum learning ini dapat diberikan kepada semua jenis mata pelajaran. Karena quantum learning di sini memberikan gambaran kepada peserta didik untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang mereka hadapi. Ketika seorang guru ingin menerapkan strategi quantum learning ini, seorang guru harus bisa memahami gaya berpikir ataupun gaya belajar dari peserta didiknya supaya dapat menghadirkan suasana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Dalam pembelajaran quantum learning ini, peserta didik dituntut untuk berpikir dan juga mengembangkan. Pengetahuannya yang diambil dari pengalaman. Nah, jadi pada pembelajaran atau dari strategi quantum learning ini, tugas guru hanya sebagai fasilitator atau memfasilitasi peserta didiknya. Selebihnya, peserta didik bisa menggunakan diskusi dalam memecahkan masalahnya dan kemudian mempresentasikan solusi yang telah didapatkannya. Selanjutnya, yaitu kelebihan penelitian. Di sini ada tiga kelebihan penelitian. Yang pertama, yaitu penelitian yang diambil menarik. Yang mana pada saat ini banyak sekali peserta didik yang merasa malas ataupun enggan ketika mengikuti pembelajaran matematika. Jadi, judul ini dapat dipelajari oleh guru untuk meningkatkan kemampuan belajar peserta didiknya, terutama pada pelajaran matematika. Yang kedua, data yang disajikan antara pre-test dan post-test cukup jelas, yang mana juga menghasilkan atau menampilkan dari hasil penelitian tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, dari penelitian ini guru dapat mempelajari dan juga menerapkan strategi pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan strategi pembelajaran quantum learning yang dapat membantu siswa dalam menyelesaikan permasalahan terutama pada mata pelajaran matematika supaya dalam diri siswa tersebut dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dan self-regulated learning atau kemandirian belajarnya sehingga tujuan pembelajaran yang diinginkan dapat tercapai dengan baik. Kemudian, yaitu kekurangan penelitian Yang pertama, yaitu kurang spesifiknya atau kurang lengkapnya mengenai subjek penelitian Misalkan, dalam penelitian ini, peneliti kurang mencantumkan mengenai jumlah siswa yang ditelitim Yang kedua, yaitu pada bagian abstrak, peneliti belum mencantumkan secara jelas mengenai latar belakang penelitiannya Kemudian, kekurangan yang ketiga, yaitu peneliti belum memberikan alasannya mengapa meneliti siswa kelas 11 SMAN 14 Bandung Yang terakhir, yaitu diskusi atau rekomendasi Nah, penelitian ini mendiskusikan mengenai kemampuan pemecahan masalah dan kemandirian belajar siswa SMA dalam menyelesaikan soal matematika Yang mana, kemampuan pemecahan masalah dan juga kemandirian belajar siswa ini dapat membantu seorang siswa ketika menghadapi suatu soal matematika Sehingga mereka tidak bergantung pada penjelasan guru di dalam kelas Nah, jadi seorang guru bisa melakukannya melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan strategi quantum learning Tapi, juga selain quantum learning, selain strategi pembelajaran quantum learning Seorang guru juga bisa menggunakan strategi mind mapping dalam pembelajaran matematika ini Yang mana, strategi mind mapping ini juga dapat membantu peserta didik dalam menyelesaikan permasalahannya dengan mudah dan menarik tentunya Itu sedikit ilmu yang bisa saya sampaikan mengenai review jurnal Apabila ada penjelasan yang kurang memahamkan, saya mohon maaf Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati